Pertama akan dibawakan oleh reporter Tribunpal.com Muhammad Salam dari Kabupaten Sigi terkait penyintas di Huntab Pembewe Sigi terima bantuan pangan. Pemerintah Kabupaten Sigi menyalurkan dan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang tinggal di Hunian Tentap atau Huntab di Pembewe Kabupaten Sigi. Bantuan pangan itu berupa beras masing-masing kepala keluarga 10 kg. Bantuan itu diberikan langsung Bupati Sigi Muhammad Irwan kepada penyintas di Huntab Pembewe Kecamatan Sigi Biromaru pada Selasa 19 Oktober 2021. Hadir dalam pemberian bantuan itu seperti Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan Sigi, Camat Sigi Biromaru, dan Kepala Desa Pembewe. Untuk selebihnya kita akan tersambung dengan reporter Salam. Salam. Ya, rekan Salam. Berapa jumlah bantuan pangan berupa beras ke masyarakat Hunta Pembewe itu? Baik, terima kasih, Dr. Kera. Ada 12. Bahwa kemarin, Selasa 19 Oktober, Pemerintah Kompeten Sigi, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Sigi itu melakukan proses penyaluran bantuan pangan yang sebenarnya 5 ton 250 gram beras. Sementara penerima bantuan dan yang masuk datanya ke Dinas Ketahanan Pangan itu ada 1.352 jiwa atau 563 kepala keluarga. Ela. Bagaimana pantauan di lapangan terkait penyaluran bantuan pangan itu, rekan Salam? Baik, pantauan kami di lapangan masyarakat Hunta Pembewe sudah berdatangan ke lokasi. Penyaluran bantuan itu sejak pukul 10.30 WIB. Sementara Bupati Sigi, Muhammad Irwan, tiba di Hunta Pembewe itu pukul 11.30 WIB. Penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang tetap di Pembewe, Kecamatan Sigi, Biromaru itu diberikan secara simbolis oleh Bupati Sigi, Muhammad Irwan, kepada perwakilan penyintas di Hunta Pembewe. Ya, apa tanggapan KADIS Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi terkait penyaluran beras ini ke masyarakat? Baik, menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Sigi, Iqbal pihaknya melalui Jemput Sigi akan melihat situasi dan kondisi kemampuan cadangan pangan di Sigi. Jadi program ini sesuai dengan program pemerintah terkait dengan bantuan pangan. Apalagi menurutnya di Hunta Pembewe merupakan banyak yang penyintas itu adalah yang terdampak langsung bencana 2018 silam. Yang sudah pindah dari hunian sementara merupakan Hunta Pembewe. Iqbal juga mengatakan itu dari aspek pendapatan dari penyintas belum stabil sehingga dari segi aspek pangkuan penyediaan pangan masih sangat terbatas sehingga Jemput Sigi mengolokasikan bantuan pangan ini untuk masyarakat di Hunta Pembewe. Dan juga perlu diketahui, pembangunan di hunian tetap di Jemput Pembewe, Kabupaten Sigi, hingga saat ini masih terus dalam pemerjaan. Dari data yang kami terima, Hunta Pembewe itu berdiri di atas lahan seluruh 104 hektare dengan target pembangunan dari penyintas sendiri itu ada 1.500 unit kecualian tetap elak. Oke, baik. Salam. Tribuners, berikut kami tayangkan video liputan reporter salam di lapangan terkait penyintas di Hunta Pembewe Sigi terima bantuan pangan. Berikut videonya. Terima kasih. 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 Terima kasih.